VPN bagus, ternyata booknya disitu memang sering hilang timbul, kemudian booknya memang kurang bagus, disitu gak kurang cocok, artinya ya hasilnya jelek walaupun udah pake VPN bagus, jadi tolong pahami itu Selamat datang di Keraaktur Channel, di video kali ini saya akan bahas mengenai VPN, terutama ping, kecepatan, kemudian apakah VPNnya bisa dipake untuk inject ini bang? Apakah VPNnya bisa dipake untuk inject itu bang? Bang bagaimana cara menggunakan VPN? Bang bagaimana? Pokoknya banyak banget ya Nah ini saya ambil beberapa dari inbox-inbox temen-temen atau subscriber atau siapa saja disana yang pernah nginbox di Shopee, Telegram, dan lain-lain Sebenernya video kayak gini, ini udah pernah aku bikin di 6 bulan yang lalu kalau gak salah Nah tapi di video kali ini saya akan coba ulang lagi, saya pertegas, saya detailin lagi kayak gitu Nah jadi untuk yang pertama ya, yang pertama, jadi ini menarik ya, menarik, sekedar nanti kayak curhat kayak gitu ya Jadi kenapa aku bikin video seperti ini supaya teman-teman paham dan media curhatku aja kayak gitu Ya jadi kita mulai dari ping, yang pertama ping, jadi kemarin itu ada, ada, ada lah ya Nah yang beli karena mungkin sering liat pingku bagus Pingmu kok bisa hijau bang? Aku ingin lah, aku pengen beli kayak gitu Nah, ping bisa hijau itu karena aku udah pake metacore Metacore apa? Ya carilah di Youtube banyak Metacore Open Class, jadi pingnya hijau Nah mungkin kalau yang gak pake metacore ini tampilannya mungkin kuning Di 200ms atau berapa lah, kuning, merah kayak gitu ya Nah ini hijau, kebetulan hijau, lagi hijau aja Kebetulan lagi hijau Ya tapi kalau metacore memang kayak gini, ping, tampilan pingnya memang kayak gini Nah sebenernya ping disini tuh gak perlu dipusingkan ya Ping disini itu hanya sebagai simbol bahwa disini tuh ada koneksi internet Kalau pengen aktual pingnya berapa nih, tadi aku udah sepi tes Pingnya dapet 9 part Nah kalau mau tau ping kenyataannya berapa ya kamu sepi tes aja Disitu ada ping, yaudah Ping itu kan bukan yang mempengaruhi Pingku bengkak bang, jadi sepitnya lemot Enggak Ping itu kan cuma latensi Jadi kecepatan istilahnya kita ngirim data ke server Server menanggapi, nah itu ping Seberapa tanggap server menanggapi permintaan kita Itu ping, latensi Nah kalau masalah kecepatan unduh dan lain-lain itu ya beda Ping cuma itu tadi latensi ya, jadi gak usah dipusingin Ping itu bakalan kerasa banget Contoh buat scroll-scroll youtube, scroll-scroll video Kadang kalau pingnya memang agak gede banget Mungkin videonya diputer pertama buffer dulu Habis buffer lancar, ya itu ping Jadi buat browsing, buat streaming Kadang kurang responsif, ya karena pingnya bengkak Tapi kalau masalah kecepatan buat download gimana bang Ya kalau misal kita download sesuatu mungkin awalnya itu agak lama dia muter-muter dulu Setelah dia ke download, ya normal sesuai dengan Berapa jumlah kecepatan unduh kalian kayak gitu Jadi bukan berarti ping besar, sepetnya jadi lemot, enggak ya Udah tau itu Nah kemudian masalah kedua itu VPN Aku pakai VPN herza, katakan herza Nah ini herza Ketika aku pakai club phone Itu cuma dapat ping di angka segini guys 94 oke Ketika aku pakai VPN yang sama Tapi aku injek pakai ilmupedia Misalnya, ilmupedia ya Misal ini Itu bisa dapat ping 50 Padahal VPNnya sama Jadi jelas ya Jadi jelas VPN Itu sebagai alat penunjang aja untuk injek Nah masalah hasil pingnya Memang kadang terpengaruh juga dari VPNnya Kadang ya Nah tetapi yang lebih itu ke booknya Jadi kalau misal tadi yang aku jelasin Kalau club phone emang pingnya cuma Bisanya sampai segini doang Kalau pakai herza Tapi kalau pakai ilmupedia dan lain-lain Itu bisa sampai 50 Kalau pakai VPN ini Ya jelas ya Dan VPN ini itu Misalnya kalau di test speed di servernya Ya latensinya kecil Jadi wong namanya injek Itu permasalahannya sangat kompleks Ya Jadi mulai dari book Mulai dari VPN Mulai dari apalagi Lokasi VPN itu punya lokasi server Misalnya herza Herza Surabaya ya Herza Surabaya mungkin Buat orang-orang yang lokasinya dekat dengan Surabaya Ya dia bakalan dapat ping yang agak lebih kecil Sedangkan yang lokasinya jauh dari Surabaya Mungkin ya pingnya agak lebih gede Kayak gitu Nah kemudian masalah tadi injek Nah VPN ini kan juga Berpengaruh kepada injek Misalnya VPN ini memang cocoknya untuk injek telekomsel Misal ya Sedangkan klepon pakai book A Itu cocoknya pakai server Singapur Dia pingnya agak lebih kecil Bisa Ya Jadi sebenarnya semua VPN Kenceng Sama-sama Speknya Cuma kebutuhannya aja Pakai server mana Makanya Penjual VPN itu Biasanya menyediakan beberapa server Contoh kayak ada IKD Ada Nusa Ada Herza Ada Melbicom Ada apa lagi lah pokoknya Itu tujuannya supaya yang beli itu bisa memilih Bang kalau aku lokasinya di Lampung cocoknya pakai apa ya Misal Ya paling disaranin yang dekat-dekat Misal yang server Jakarta apa Kayak gitu Nah coba di kasih trial kayak gitu Biasanya Nah di antara trial Ketiganya misal Yang paling bagus yang mana Ya beli disitu Jadi Enggak mutlak Adminnya pakai Herza Bagus Yang beli kepingin Terus pakai Herza Ternyata enggak bagus kayak adminnya Ya jelas Lokasinya aja beda Injeknya kemungkinan beda Booknya Walaupun sama Atau booknya beda Ya udah jelas beda juga Kayak gitu ya Jadi yang Kayak gini itu cocok-cocokan Makanya milih aja Sesuai dengan selera dan Kondisimu Nah itu ya Mulai dari ping Nah kenapa aku bahas ping Karena kemarin itu ada Jujur ya Jujur ada yang Subscriber Beli Kepingin mungkin kayak gitu Nah udah beli Ternyata Pingnya enggak sesuai harapan Ya pokoknya kayak ngamuk-ngamuk Kayak gitu Dan ya Aku ya bingung ya Jelasinnya Padahal aku udah sering banget Jelasin Ini pokoknya namanya Injek Jadi bukan Bukan perkara VPN bagus Hasilnya bagus Enggak VPN bagus Ternyata booknya disitu Memang booknya sering hilang timbul Kemudian booknya memang kurang bagus Disitu enggak kurang cocok Artinya Ya hasilnya jelek Walaupun udah pakai VPN bagus Jadi Tolong pahami itu Nah dia itu enggak paham kesitu Terus yang disalahin siapa Penjual VPNnya Seolah-olah VPNnya jelek Seolah-olah ini itu Ini itu Padahal dia yang enggak paham Itu yang pertama Ya pokoknya kayak gitu Jadi ini Buat Buat Buka mindset Teman-teman Ya saya juga masih belajar Tapi Ya kira-kira gambarannya Seperti itu Kalau main injek Nah kemudian Masalah kecepatan internet Nah kadang ada Ada yang beli Nginfo ke saya Bang aku mau beli VPN Lokasiku di Semarang Misalnya VPN yang kenceng apa ya bang Aku pakai VPN dari toko sebelah Cuma tembus 10 MB Aku pakai yang itu Cuma tembus 15 MB Cuma 10-15 doang Kayak gitu Kalau beli di abang Kira-kira bisa lebih kenceng enggak ya Nah itu biasanya Ada yang tanya seperti itu Nah kalau yang tanya seperti itu Aku biasanya tanya balik Pakai server apa Injeknya pakai apa Kayak gitu Dan Bisa disimpulkan Istilahnya 80% Adalah Karena apa Karena memang Kemampuan BTS disitu Emang udah segitu Mentok Tetapi Dia itu enggak paham Dia itu Pokoknya pahamnya Kalau pakai VPN premium yang bagus Kecepatannya bisa 100 MB 150 MBps Dia mungkin mudengnya ke situ Nah Kadang kalau ada orang kayak gitu Pas aku sempat Aku jawab Tapi pas kadang aku enggak sempat Mungkin Chatnya kesekip Belum sempat aku jawab Cuma aku baca doang Terus lupa enggak dibalas Karena memang Mau jawab Aduh Kayaknya terlalu panjang Jadi enggak kebaca Kayak gitu Terus dia nginbok lagi Kok enggak balas bang Kok ini Kayak gitu lah biasanya Nah Sekalian aku jelasin Kalau yang kayak gitu Misalnya teman-teman Sudah pakai VPN premium Misal Beli di toko sebelah Cuma dapat 10 Apakah beli di abang Bisa lebih kenceng ya Bisa iya Bisa enggak Kalau lebih kencengnya apa Tadi yang di awal Udah aku jelasin Namanya injek Itu cocok-cocokan VPNnya Mungkin kalau beli di saya Pas lebih cocok Misalnya lebih cocok Mungkin kecepatannya Agak lebih naik Dari yang beli di toko sebelah Tetapi kayaknya Enggak terlalu signifikan Kalau misal yang Beli di toko sebelah 10 MBPS Mungkin kalau misal Pakai yang dari saya Itu lebih cocok Paling naiknya Cuma jadi 20 Lebih stabil Paling kayak gitu Tapi bukan langsung Jadi 50 MBPS Enggak 100 MBPS Enggak Walaupun mungkin Tapi kok Abang kok speednya Bisa sampai 100 Kok punya aku enggak Ya itu Saya jelasin VPN Itu bikinnya di VPS VPS itu Rata-rata kecepatannya Yang jual Toko sebelah pun Pasti 1 gigabit per second Rata-rata seperti itu VPS itu Kecepatannya Rata-rata 1 gigabit per second Katakan kayak gitu Nah sekarang Kalau misalnya Kamu pengen Dapat kecepatan 100 MB Kira-kira VPSnya mampu enggak Ya jelas Mampu Tapi yang enggak mampu Apa Modemmu Kamu pakai modem Apa dulu Makanya Kalau misal Modem enggak berlaku Di Apa namanya Enggak berlaku Di Pembahasan kali ini Ya berarti Modem semua Harganya sama Makanya ada Modem bagus Modem jelek Modem rakitan Ada yang ngomong Modem sultan Kenapa dikelompokkan Seperti itu Ya karena Speknya sendiri-sendiri Istilahnya itu Misalnya ya Yang tadi beli Aku cuma pakai modem ini Bang Frekuensi ini Ya jelas Kalau pengen dapat 100 CMPPS Ya minimal Modemu ya Yang 2 CA lah Atau 3 CA lah Nah baru Kamu bisa dapat Kecepatan lebih kencang Berarti Kalau misal Kasusnya Kamu pakai VPN Di toko sebelah Cuma mentok Di 10 atau 15 VPNnya saya yakin Toko sebelah Juga bagus Tekakui bagus Kalau sama-sama Penjual VPN Pasti paham Pasti bagus Cuma masalahnya Emang kemampuan Device-mu Mungkin cuma Bisanya segitu Ya kalau Secara spesifikasi Misal kamu pakai Orbit Star 2 ya Pakai Orbit Star 2 Tetapi kenyataannya Cuma dapat 10 Mbps Padahal Orbit Star 2 Itu secara spesifikasi Dia dapat 150 Mbps Bisa bawa bandwidth 150 Mbps Kalau cuma Dapatnya 10 Mbps Ya udah jelas Berarti BTS BTS itu Tower Towernya memang Dapat Ngasih bandwidthnya Ke kamu itu Segitu Bisanya segitu Mungkin Si Tower itu Bandwidthnya Gede Tapi kan mungkin Di daerahmu Padet trafiknya Makanya udah dibagi Sama tetanggamu Sama orang-orang Di situ Dan kemudian Jam itu lagi padat Pada orang Pakai internet Ya otomatis Kamu pas Speed test Cuma kebagian Sisanya berapa Kayak gitu Nah kemudian Dari book Book juga ada Beberapa book Yang kelimit Speednya Contoh Kalau gak pakai Inject Dapat 100 Mbps Giliran pakai Inject Pakai book A Cuma dapat 30 Karena memang Book itu Pasti ada limitnya Gak mungkin Gak Gak mungkin Lebih kenceng Dari reguler lah Tetap di bawahnya Kayak gitulah Harusnya seperti itu Harusnya normalnya Seperti itu Jadi jelas ya Dari BTS mu Memang mampunya Segitu Atau mungkin Modem mu Kurang sangar Terus Booknya juga Berpengaruh Kalau misalnya Kayak gini Tapi temenku Satu kota Bang Dia itu Bisa sampai 50 Mbps Kok aku Cuma Dapat 10 Padahal Booknya sama Nah terus Modemnya sama Gak Kalau modemnya Sama Kita Udah Apa namanya Kalau modemnya Sama Kita tinggal Mikirin Towernya Sama Gak Nah Mungkin Booknya Sama Satu kota Kamu Satu kota Sama Temenmu Booknya Sama Providernya Sama Terus Modemnya Sama STB Sama Tapi Hasilnya Beda Nah Pertanyaan Begini BTS Sama 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 Modem Itu Dia Dapat Sinyal Dari BTS Mana Kalau BTS Sama Sama Pasti Hasilnya Sama Ya Jadi Namanya Main GSM Itu Banyak Masalah Kompleks Kalau Makanya Aku Sering Ngomong Kalau Enggak Mau Ribet Langganan Fiber Langganan Fiber Beli 10 Mbps Kita Main GSM Jadi Banyak Hal Kompleks Yang Mempengaruhi Kecepatan Internet Kestabilan Dan Lain Lain Itu Ya Dari Sagi Kecepatan Jadi Jangan Salah Kaprah Beli VPN Premium Speednya Jadi 100 MB Sedangkan Dia Cuma Pake Modem Yang Alakadernya Gak Mungkin Bisa Susah Kayak Gitu Nah Kemudian Pertanyaan Yang Terakhir Itu Bang Aku Mau Beli VPN Tapi Gak Buat Apa Ya Gak Bapak Nanya Gak Ada Yang Salah Cuma Biasanya Aku Kalo Kayak Gitu Aku Kasih Link Youtube Atau Bang Coba Belajar Ini Dulu Kayak Gitu Nah Kemudian Ada Yang Nanya Bang Apakah VPN Bisa Dipakai Untuk Injek Ilmopedia Bang Ini Support Buat Excel Agrib Gak Ya Support Kayak Gini VPN Itu Kayak Mobil Istilahnya Kalau Kamu Punya Mobil Mau Dipakai Untuk Ke Pasar Boleh Mau Ke Sawah Boleh Mau Buat Jalan Jalan Ke Wisata Wisata Boleh Mau Dipakai Untuk Sekolah Bisa Mau Ke Tempat Kerja Bisa Itulah VPN Kayak Mobil Istilahnya Kayak Gitu Jadi VPN Yang Saya Jual Itu Berupa Trojan Atau Vimes Jadi Dia Mau Dipakai Untuk Injek A B B B B Karena Namanya Injek Itu Setting Sendiri Sendiri VPN Yang Kita Jual Itu Sudah Support Mau Dipakai In Atau Istilahnya Mau Dipakai Untuk Injek Apa Itu Bisa Yang Penting Setting 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 Betul Work Book Karena Namanya Injek Pake Book Pastikan Itu Bisa Setting Book Work VPN Pasti Support Jadi Bukan Berarti Ada Pertanyaan Aku Mau Beli Takutnya Nggak Bisa Dipakai Buat Agra Bisa Yang Penting Bisa Setting Yang Penting Memang Book Work Jadi Bukan VPN Agrab Sendiri VPN Live On Sendiri Nggak VPN Itu Sama Bisa Dipakai Untuk Apa Caya Gitulah Kurang Lebih Seperti Itu Nah Tiga Poin Ini Adalah Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Oleh Teman Teman Semua Di Telegram Atau Di Shopee Nah Semoga Dari Adanya Penjelasan Video Kali Ini Teman Teman Paham Dan Kalau Misal Nggak Paham Silahkan Tanyakan Di Komentar Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Bye Bye